Yuk, tumbuh bersama UICI! Hei kamu! Iya, kamu yang bercita-cita menjadi data saintis. Kebutuhan akan data saintis terus meningkat lho. Pembukaan tahun 2020 saja dibutuhkan hampir 3 juta data saintis di seluruh dunia. Menurut data Harper Business Review, sains data adalah bidang populer yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Sains data adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari pengolahan data, menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan informasi dan wawasan dari data tersebut. Ilmu ini terkait dengan data mining, machine learning, dan big data. UICI tahun ini membuka Prodi Sains Data dengan low cost, dengan inovasi sistem pendidikan yang unggul. Kamu bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan dengan device apapun. Yuk, tumbuh bersama UICI! Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Bermedia sosial, berbelanja online, e-learning, dan lain-lain. Data terbaru bisnis digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 619 triliun rupiah, dan diprediksi terus meningkat. Tahun ini, UICI membuka jurusan bisnis digital lho. Jurusan baru yang akan melahirkan para profesional di dunia bisnis digital. Di era ini, apakah kamu hanya akan menjadi konsumen saja? Atau siap menjadi pelaku sejarah? Yuk, tumbuh bersama UICI! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, dunia ini datar. Ups, bukan datar yang itu! Konsep bumi datar di sini adalah bahwa perkembangan teknologi informasi membuat dinding yang membatasi jarak, teritorial, dan waktu di dunia menjadi tidak ada. Teknologi informasi melahirkan platform tatanan dunia datar. Konvergensi perangkat pribadi membuat setiap individu bisa memproduksi pesan digital dan terkoneksi ke seluruh dunia. Konsep tatanan dunia datar, platform dunia datar, dan alur kerja perangkat lunak telah membawa perubahan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dan membangun relasi. UICI memahami sepenuhnya perubahan ini dengan membuka program studi komunikasi digital yang akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan komunikasi di era dunia digital yang etis dan profesional dengan budaya digital yang kuat. Yuk, tumbuh bersama UICI! Hei kamu! Iya, kamu yang bercita-cita menjadi data saintis. Kebutuhan akan data saintis terus meningkat lho. Pembukaan tahun 2020 saja dibutuhkan hampir 3 juta data saintis di seluruh dunia. Menurut data Harvard Business Review, sains data adalah bidang populer yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Sains data adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari pengolahan data, menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan informasi dan wawasan dari data tersebut. Ilmu ini terkait dengan data mining, machine learning, dan big data. UICI tahun ini membuka ProDesign Data dengan low cost, dengan inovasi sistem pendidikan yang unggul. Kamu bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan dengan device apapun. Yuk, tumbuh bersama UICI! Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Bermedia sosial, berbelanja online, e-learning, dan lain-lain. Data terbaru bisnis digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar AS, setara dengan 619 triliun rupiah, dan diprediksi terus meningkat. Tahun ini, UICI membuka jurusan bisnis digital lho. Jurusan baru yang akan melahirkan para profesional di dunia bisnis digital. Di era ini, apakah kamu hanya akan menjadi konsumen saja? Berada saat ini, tentunya sudah online di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apa saja. Hari ini kita bisa bertemu, sebelum kita memulai acara, sebentar lagi, sekitar 2 menit lagi. Saya mohon untuk kerjasama dari teman-teman semua, dan kami memohon maaf, ada beberapa kendala. Tadi, YouTube bisa teman-teman saksikan nanti di pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan selama acara, kami mohon untuk sama-sama menjaga ketertiban acara. Karena nantinya yang melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban akan segera kami remove. Dan kami peringatkan lagi untuk di akhir acara, nanti kita ada kuis berhadiah biasiswa pendidikan. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Bermedia sosial, berbelanja online, e-learning, dan lain-lain. Data terbaru bisnis digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 619 triliun rupiah, dan diprediksi terus meningkat. Tahun ini, UICI membuka jurusan bisnis digital lho, jurusan baru yang akan melahirkan para profesional di dunia bisnis digital. Di era ini, apakah kamu hanya akan menjadi konsumen saja? Atau siap menjadi pelaku sejarah? Yuk, tumbuh bersama UICI! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Selamat siang sahabat UICI semua, Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita dapat bertemu di acara soft launching dan juga kuliah umum perdana di kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Dan salawat serta salam juga tidak lupa selalu kita sampaikan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dan hari ini, Alhamdulillah kita dapat bertemu, kita dapat berinteraksi, kita dapat belajar hari ini dengan para profesor kita yang nantinya akan memberikan kita banyak wawasan tentang digitalisasi di dunia pendidikan. Namun sebelumnya kita memulai acara ini, marilah bersama-sama kita membaca suratul al-fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa lancar tanpa kendala apapun dan nantinya tentunya mendapat keberkahan. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Hiduplah Indonesia Raya! Alhamdulillah kita sudah memulai acara kita pada siang hari ini dengan lancar dan kita akan memasuki acara-acara selanjutnya. Namun sebelumnya saya akan menyapa di sini di tengah-tengah kita sudah hadir dari Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi. Ada Prof Hari Azhar Aziz, kemudian ada Prof Rafiq Wakil Ketua, dan kemudian juga ada Pak Hamdan, kemudian ada Prof Siti Zuro, ada Pak Subandrio, Pak Masudi, Pak Halim Alamsya yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya juga hadir yang sebentar lagi akan kita perkenalkan adalah jajaran rektorat di Kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Langsung saja acara selanjutnya yakni sambutan dari Rektor Universitas Insan Cita Indonesia sekaligus memperkenalkan jajaran Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia periode 2021-2025. Kepada Prof. Dr. Laodema Sihukamaludin, Master of Science, Master of Engineering, kami persilahkan. Nah, sebelum Prof. Laodema Sihukamaludin akan menyampaikan sambutan dan juga memperkenalkan para Wakil Rektor kita, ada beberapa informasi tentang Kampus WICI yang perlu kami sampaikan bahwa WICI ini adalah Startup Digital University di Indonesia. Silakan Prof. Laodema Sihukamaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, para kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KOPES Majelis Nasional kami, Bipa Mulaji yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, KAHMI, Prof. Dr. Hari Asyar Aziz, beserta jajarannya. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bieselektif kita yang berhormat pada siang hari ini, yaitu Prof. Dr. Arief Sertia, SMSE selaku Rektor IPB, dan pembicaraan kedua tentunya Prof. Dr. Jaswar Kota. yang pada siang hari ini, dari daftar yang ada pada saya, partisipan yang langsung ini ada 174 orang, dan kelihatannya ini akan bertambah terus dari waktu ke waktu. Baiklah, selaku Rektor Universitas Insan Kita Indonesia, periode 2021-2025, Saya welcome kepada seluruh peserta pada public lecture dan soft launching perdana dari UICI yang luar biasa ini. Judul kita pada hari ini adalah Digitalisasi Pendidikan Menyongsong Era 5.0. Pada saat ini, sudah tentu kita tahu bahwa juga nanti website UICI akan diluncurkan. Kalau saya sudah yang berbahagia, distrupsi yang terjadi di bidang teknologi, yaitu dari teknologi analog menjadi digital, telah merubah perilaku manusia, atau shaping the way, terutama pola interaksi kita satu dengan yang lain sebagai manusia, terutama perubahan-perubahan drastis di bidang cara berpikir, perilaku, dan cara berkomunikasi dalam masyarakat. Konsekuensi dari itu semua, maka bagi kita, terutama generasi milenial, digital bukan lagi suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Itu semas bagi kita sekarang ini. Berbicara tentang digital, maka kita tidak boleh melupakan seorang toko yang sangat terkemuka di bidang ini atau yang memulai, yaitu kita sebut namanya yang lahir pada tahun 780 sampai 850 A.D. yaitu seorang anak muda yang lahir di Kiva, yang hari ini namanya Uzbekistan. Seorang anak muda yang bernama Muhammad bin Musa Al-Hwarizmi, Majusi, dan Katarbali, waktu mudanya, berkerja sebagai ilmuwan muda dan matematika di perpustakaan yang didirikan oleh Harun Al-Rasid pada 786 sampai 289. Belialah yang memulai gagasan-gagasan hebat dari mana kita sekarang ini. Dan itulah asal musa kata yang kita sebut sekarang ini, disebut deretan angka 0,1 yang istilahnya disebut digital. Digit artinya angka atau jari. Dalam perkembangannya, komputerisasi digunakan yaitu prosedur-prosedur atau intuisi atau instruksi-instruksi yang disebut alogaritma. Hadirin yang berbahagia. Era ini kita mau masuk ke sebuah era yang disebut era EBC, yaitu era di mana artificial intelligence, big data, dan konektivitas menjadi persyaratan mutlak dari sebuah kehidupan di masa depan. Dalam konteks inilah, kemudian UIG, Alhamdulillah oleh perkumpulan impunan mahasiswa atau kami didirikan. Pada kesempatan ini juga, saya dibantu oleh tiga orang wakil rektor. Saya perkenalkan yang pertama, yaitu wakil rektor bidang akademik, R&D, dan digital advancement, yaitu prosedur Dr. Daswar Koto. Ini muncul ya? Ya. Yang kedua adalah, wakil rektor bidang administrasi digital, keuangan, dan sumber daya insani, yaitu Ibu Lely Belita Sari Subekti SPMA. Dan yang ketiga adalah, wakil rektor bidang keislaman, keindonesiaan, dan kematullaan yang dijabat oleh Prof. Dr. Ahmad Syahid, Master, nama Islam. Sudah-sudah. Sebagai perkenalan singkat, itulah yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Karena pada sore hari ini, kita pada dasarnya, ingin mendengarkan urayan-urayan yang cemerlang dari dua pembicaraan yang telah kita undang pada siang hari ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Wabilahi taufiq wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan. Sekaligus perkenalan, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Ada wakil rektor satu kita bidang akademik, research and development, dan digital advancement. Ada Prof. Dr. Jaswar. Sudah hadir? Mungkin bisa melambahkan tangan, Prof? Selamat datang di tengah-tengah kita. Ini adalah Prof. Jaswar Koto yang menjadi wakil rektor bidang akademik, RAND, dan juga digital advancement di Kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Terima kasih Prof. Jaswar. Selanjutnya kita juga akan menyapa untuk wakil rektor kita yang kedua, yang ini si Cantik Jelita. Kakak kami semua tentunya, Ibu Leli Pelitasari-Subekti. Selamat datang. Selamat datang, Ibu Leli. Ini adalah wakil rektor kita bidang digital administration, keuangan, dan juga sumber daya insani. Dan ya, halo Ibu Leli. Dan wakil rektor kita yang ketiga, ada Bapak kita, Prof. Ahmad Syahid, Master Agama Islam. Nah, ini menyapa, halo Prof. Syahid. Alhamdulillah, sehat semua kita, walaupun di mana-mana, kita bisa tetap berinteraksi bersama di sini. Tentunya dengan teknologi. Ya, terima kasih Prof. Ahmad Syahid. Nah, demikian tadi sambutan, sekaligus juga perkenalan. Inilah pala rektor kita dan wakil rektor kita di Kampus Universitas Insan Cita Indonesia, yang akan terus berjuang, yang akan terus bekerja keras bagaimana membangun startup digital university ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi. Kepada Bapak Prof. Dr. Hari Azhar Aziz, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan berkat Allah SWT, kita semua bisa hadir pada acara soft launching dan public lecture pada siang hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun dan membawa pencerahan bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan peningkatan kualitas generasi muda merupakan tantangan yang tidak mudah untuk kita hadapi. dalam World Economic Outlook April 2021 mengungkapkan bahwa selama pandemi ini terjadi learning loss, berupa penurunan kemampuan membaca dan berhitung telah sangat terjadi di beberapa negara berpendapatan rendah dan negara berkembang, termasuk di Indonesia. World Bank tahun 2020 mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan sebanyak 40% pelajar memiliki tingkat kecakapan membaca, sains, dan matematika di bawah skor minimum yang ditetapkan. Sementara Global Learning Poverty mengatakan 53% dari semua anak di negara berkembang tidak dapat membaca dan memahami paragraf sederhana pada usia 10 tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut perlu waktu sembilan takut untuk lamanya bagi peserta didik untuk menyusul ketertinggalan akibat pandemi COVID-19 tersebut. Kebetulan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya potensi learning loss di masa pandemi merupakan satu kepastian yang jika pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat dan terukur, maka pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini akan tidak menguntungkan. BPK menggarisbawahi pentingnya kemen Bigfoot untuk lebih optimal dalam menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaran pembelajaran di masa pandemi. Beberapa permasalahan penting yang mengemuka dari hasil pemeriksaan itu antara lain bahwa pendidik dan tenaga pendidik dasar yang belum memperoleh dukungan pelatihan, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di masa pandemi. Selain itu, pemerintah juga belum sepenuhnya memberikan dukungan kesejahteraan yang memadai bagi tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS sebagai salah satu pilar penting yang juga terdampak oleh pandemi. Pandemi telah berlangsung lama dan dikhawatirkan akan berdampak signifikan bagi degradasi karakter peserta didik. Saya masih ingat betul bahwa di tulisan yang saya baca di satu media bahwa untuk menghancurkan satu bangsa tidak perlu dengan bom, roket, dan senjata berat tetapi cukup dengan mempermudah murid untuk berbuat curang dalam ujian dan longgar dalam disiplin belajar. Maka orang akan banyak yang mati di tangan para dokter yang lulus karena perbuatan yang curang. Perusahaan akan berbanyak yang bangkrut di tangan para akuntan yang juga lulus karena curang. Rumah dan gedung akan banyak yang ambruk di tangan para arsitek yang lulus juga karena kecurangan. Keadilan akan hilang di tangan hakim yang lulus karena berbuat curang. Kebodohan dan kekasar. Dan kekasaran akan menjadi karakter anak bangsa yang lulus di tangan para guru, pendidik yang lulus karena curang. Ini tantangan yang sangat berat sekali. Potensi degradasi karakter beserta didik juga telah menjadi perhatian hasil pemeriksaan BPK terkait program bantuan kuota data internet pada tahun 2020 dalam rangka menunjang penyelenggaran belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID. Pada program tersebut, Kemendikbud Ristek membagi bantuan ke dalam dua kategori yaitu kuota belajar dan kuota umum. Kuota belajar disiapkan secara khusus agar peserta diri dapat mengakses media-media belajar dan sumber-sumber belajar. Kuota ini tidak dapat dipergunakan memberikan akses ke laman website yang menyediakan konten hiburan entertainment karena fokus pembelajaran kuota ini untuk mendukung pembelajaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proporsi pemakaian kuota oleh peserta diri lebih dominan pada penggunaan kuota umum, bukan kuota belajar. Data pada bulan September 2020 menunjukkan bahwa kuota umum yang terpakai itu sebesar kurang lebih 68 persen. 68,72 persen yang total gigabitnya adalah 146 juta gigabit kuota umum yang disediakan pemerintah. Pada bulan Oktober 2020 pemakaian justru meningkat menjadi 70,61. Sebaliknya, pemanfaatan kuota belajar sangat minimum, minimum sekali. Pada bulan September 2020, dari total 891 juta gigabit kuota belajar yang disediakan pemerintah, pemanfaatannya hanya 13,4 persen atau sekitar 120 juta gigabit kuota belajar. Kondisi yang bersama berlangsung bulan Oktober 2020, yaitu kurang lebih juga sama, termanfaatkan sekitar 13,96 persen. Tingginya pemanfaatan kuota umum yang dapat dipergunakan untuk mengakses konten hiburan entertainment dibanding kuota belajar menjadi warning buat Kemendikbud agar melakukan evaluasi guna memastikan pemanfaatan bantuan internet sepenuhnya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Di sisi lain, kita dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat, yang menuntut kompetensi tinggi dari generasi kita. World Economic Forum dalam Future of Job 2020 menyebutkan bahwa 50 persen pekerja akan membutuhkan keterampilan baru, reskilling, pada tahun 2025 sejak adaptasi teknologi semakin meningkat. Otomatisasi yang ditambah dengan adanya pandemi telah menciptakan skenario double disruption. kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi mengalami percepatan untuk kita mengatasi pandemi ini. Merujuk hasil riset World Economic Forum tahun 2020, terdapat 10 kemampuan yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu bisa memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, people management, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, service orientation, kemampuan negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Sejalan dengan itu, dalam salah satu rekomendasi yang diterbitkan, pemeriksaan telah meminta kepada Kemendikbud untuk memperkuat proses revitalisasi satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki kemampuan yang dibutuhkan menghadapi era revolusi industri 4.0. Kesemua kemampuan itu juga relevan untuk menghadapi Society 5.0 yang awal lahirnya diperkenalkan oleh pemerintah Jepang tahun 2019. Tujuannya adalah sebagai revolusi dari solusi dari revolusi 4.0 yang dikhawatirkan bisa mendegradasi umat dan karakter manusia. Pada era Society 5.0, pekerjaan dan aktifasi manusia yang difokuskan pada human center yang berbasis pada teknologi. Untuk itu era Society 5.0, nilai karakter harus dikembangkan, nilai empati dan toleransi terus dipupuk seiring dengan perkembangan kompetensi, berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Saya sangat bangga bahwa dalam menghadapi industri 4.0 dan era Society 5.0, MN kami menjawab dengan tantangan tersebut dengan melahirkan lembaga pendidikan yang terbaik yang sekarang kita kenal, Universitas Insan Cita Indonesia atau UUICI. dunia pendidikan kita harus berperan dalam meningkatkan kualitas SDM. Dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kahmi, saya yakin kita bisa memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa dan akan menjadi jalan untuk mencapai cita-cita HMI sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rekernas 3, Kahmi, bahwa UUICI diharapkan dapat memperkaya pendidikan tinggi di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mendorong agar inovasi pendidikan seperti ini harus banyak dilakukan oleh berbagai pihak agar Indonesia mampu menangkan kompetisi global yang makin ketat dan sengit dengan negara-negara lain di dunia. Demikianlah sambutan saya atas perhatian dan partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga forum ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wabilai taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Profesor Dr. Hari Azhar Aziz, Ketua MPT Kahmi atau Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi. Namun sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya ingin menyapa di tengah-tengah kita juga sudah hadir ada Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Bapak kita semua sehat selalu. Kita mungkin baru bisa bersilatorahmi melalui teknologi ini. Dan saya juga ingin menyapa ada Bapak Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, ada Kanda Viva Yoga Mauladi, bersama dengan jajaran Presidium lainnya. Dan juga anggota MPTK, ada Bapak Hamdan Zulfa, ada Prof. Siti Zuro juga yang sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat datang dan mungkin tidak bisa saya sapa satu-satu. Selamat datang juga untuk seluruh sahabat UICI, di mana saja dan saat ini mungkin kapan saja. Karena kita tidak tahu ada yang berada di timur, ada yang berada di barat, atau mungkin sedang berada di belahan dunia yang manapun. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat sebagai simbol bahwa website dari UICI sudah bisa kita akses. Silakan. Silakan. Selamat datang di Universitas Insancita Indonesia. Kami adalah startup kampus digital pertama di Indonesia. Lahir dengan kegasan bahwa setiap orang bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Dengan teknologi, kamu bisa menggapai mimpi di era digital dengan biaya terjangkau. Untuk informasi mengenai UICI, kalian bisa akses di uicii.ac.id. Di sana, kamu bisa mencari tahu tentang UICI, visi misi, sejarah, pimpinan, program studi, dan lain-lain. Update terbaru bisa sahabat ikuti di media sosial UICI Official. Pendaftaran gelombang pertama dimulai pada 12 Juli sampai tanggal 24 Juli. Biaya pendaftaran hanya Rp50.000. Klik pmb.uicii.ac.id. Yuk bertumbuh bersama UICI UICI, the new way going university Iya, itu tadi di website uicii.ac.id Dan perlu kami informasikan bahwa penerimaan perdana mahasiswa baru Universitas Insan Cita Indonesia sudah mulai dibuka pada tanggal 14 Juli 2020 atau depan. Silahkan untuk akses di uicii.ac.id Kemudian masuk ke link penerimaan mahasiswa baru. Atau mungkin langsung saja bisa ke pmb.uicii.ac.id Oke, untuk selanjutnya, kesediaan untuk semuanya Kita langsung ada peluncuran tuibon Kita peluncuran tuibon, tapi sebelumnya saya mohon kerjasama dari sahabat UICI Berada dimanapun, daripada kita remove Jadi lebih baik kita sama-sama jaga forum ini agar tetap kondusif Terima kasih, karena UICI adalah kampus startup digital university yang menjadi rumah kita dan akan kita besarkan bersama-sama Oke, tuibon kita hari ini adalah Ayo daftar UICI Untuk linknya sudah di-share di chatroom Silahkan di-klik Ya, di chatroom ada Dan ada juga tim kita yang melakukan blasting saat ini untuk mengirimkan linknya Nah, ada template di situ Ayo daftar UICI Silahkan diisi dengan foto-foto yang paling menarik mungkin Atau foto yang sedang belajar dan sebagainya Belum ada Silahkan Untuk linknya sudah kita upload di chatroom Silahkan di-klik Kemudian diisi dengan foto terbaiknya Nah, jika sudah silahkan diunduh Dan di-upload ke media sosial masing-masing Oke Kita sarankan sih melalui Instagram ya Karena mungkin akan insinkron ke media sosial lainnya Ada tiga tagar yang kita siapkan hari ini Tagar pertama adalah Ayo daftar UICI Kemudian daftar yang kedua adalah We support UICI Dan yang ketiga adalah UICI Campus Digital Oke, ini kira-kira gambarannya Templatenya Nah, ini ada tiga Tagar yang sudah kami siapkan Tepun kesediaan dari sahabat UICI dimanapun berada Untuk menggunakan Template Tewibon yang sudah kami sediakan Yang tadi sudah diunduh dan di-upload ke media sosial Captionnya terserah Mungkin Ayo daftar UICI bersama saya dan sebagainya Silahkan saja Dan ini ada tagarnya Ayo daftar UICI We support UICI Ini adalah bentuk dukungan kita semua Untuk membesarkan rumah kita Kampus Universitas Insan Cita Indonesia ini Oke, kita mungkin hitung dalam Hitungan ke sepuluh Untuk Tewibon ini kita anggap sudah selesai ya Oke, sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Oke, saya berharap saat ini Dengan peserta yang ada saat ini disini Dan juga mungkin blasting Ke beberapa grup WA yang ada Kita bisa memenangkan algoritma dan trending Itu adalah harapan kita semua Baiklah, untuk selanjutnya Kita akan langsung masuk ke acara Kuliah umum atau public lecture Dan untuk pembicara pertama ini Sudah hadir di tengah-tengah kita Prof. Dr. Arief Satria Beliau ini adalah ketua forum rektor Indonesia Dan juga rektor di kampus Institut Pertanian Bogor Dan persilahkan untuk Bapak Arief Satria Yang akan menyampaikan materi tentang digitalisasi pendidikan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Terima kasih atas undangan pada hari ini Jadi ini adalah sebuah langkah yang luar biasa dari kami Untuk pecah telur Ini gagasan yang sudah sangat lama Untuk membangun sebuah perubahan tinggi Dan Alhamdulillah ini kita sudah bisa Melahirkan sebuah perubahan tinggi Yang merupakan trendsetter dari arus perubahan hari ini Karena itu saya ucapkan selamat kepada Wiji Semoga sukses menjadi trendsetter Dan juga tetap survive di masa depan Agar kami tetap menjadi bahagia dari masa depan Jadi sekalian berbahagia Hal yang saya kira sangat penting untuk kita cermat adalah Kata-kata dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa Sebenarnya bukanlah semata-mata yang terpintar Yang terkuat untuk bisa survive Tapi adalah orang yang mampu merespons perubahan Dan hari ini kita bisa merasakan perubahan-perubahan Begitu cepat sekali Perubahan-perubahan begitu dahsyat Dengan volatilitas sangat tinggi Dengan penutup yang ketidakpastian Sekarang kita merasakan COVID ini adalah salah satu sumber Uncertainty COVID merupakan salah satu sumber ketidakpastian Dan juga sekarang hari ini kita tidak cukup tahu Hanya tahu pohon Kita harus tahu hutan karena kompleksitas yang begitu luar biasa Ini butuh skill Butuh soft skill Butuh cara-cara baru Bagaimana kita mampu untuk menyegapi perubahan ini Jadi sekalian berbahagia Inilah VUCA Yang kemudian diakselerasi oleh adanya Industrial Revolution 4.0 Ini adalah sebuah situasi tadi Bang Aziz Bang Hari sudah menyampaikan tentang Industrial 4.0 Yang percepatan teknologi ini luar biasa Dasar sekali dengan percepatan melalui AI Dan juga melalui data science Serta IoT Serta perkembangan dalam dunia bisnis Yang sudah berubah Pola bisnis dari berbasis Proses menjadi berbasis Pada platform Kemudian juga kompetensi sekarang sudah mulai berubah Karena sudah hasil namanya Future jobs Future skills Yang harus kita mampu pahami Dan juga dalam dunia pendidikan Yang hari ini akan kita bicarakan lebih jauh Baik ibu sekalian Satu hal rumusan yang sudah jamak kita pahami Bahwa perkembangan teknologi berkembang secara eksponensial Teknologi berkembang secara eksponensial ini Lebih cepat dari perkembangan individu Apalagi bisnis Apalagi public policy Jadi public policy kita selalu melihat sebagai sebuah sektor yang memang Lambat dalam respon perubahan itu Dimanapun Tidak hanya di Indonesia Dimanapun Selalu lebih lambat daripada bisnis Dan bisnis lebih lambat daripada Perkembangan teknologi Nah karena itu Kita juga harus mencermati Dengan pola perubahan FUKA seperti sekarang ini Dengan adaan industrial revolution 4.0 Seperti sekarang ini Bagaimana desain pendidikan kita ke depan Google sudah melahirkan Apa yang disebut sebagai Google Career Certificate Dimana dengan Google Career Certificate Orang cukup 6 bulan Ikut belajar di sana Dan kemudian dijamin mendapatkan pekerjaan Pekerjaan Sesuai dengan bidang pekerjaan baru Di Amerika ada kurang lebih sekitar 3.000 pekerjaan hilang Tapi ada 19.000 pekerjaan baru muncul Di Indonesia juga sama Diprediksi akan 23 juta hilang Tapi akan ada sekitar 27 juta baru akan muncul Jadi semua akan berganti Google sudah memulai mensiasati Mengantisipasi dengan masuk dalam dunia pendidikan Nah negara-negara maju lain juga sudah mempersiapkan Antara lain adalah skenario dari Future Skills Report ini Dimana ada 4 skenario pendidikan tinggi di masa depan Yang pertama adalah Future Skills University Yang fokusnya pada pengembangan skill di masa depan Kemudian juga ada yang disebut sebagai Network University Lebih banyak bagaimana menekankan hubungan kemampuan Universiti untuk bisa membangun kolaborasi Dengan berbagai bidang, berbagai pihak Kemudian yang ketiga adalah Lifelong Higher Learning Skenario Yang dimana ini lebih banyak fokus bagaimana Para mahasiswa bisa mengembangkan modul-modulnya Sesuai dengan kebutuhan skill yang dia perlukan di masa depan Dan yang terakhir adalah My University Skenario Jadi My University adalah perkuatan tinggi Mungkin dalam bahasa gaulnya Perkuatan tinggi suka-suka Perkuatan tinggi yang memang dirancang Agar mahasiswa mampu mendesain kurikulumnya sendiri Berbasis pada kepentingan dia Berbasis pada kepentingan dia Karena dianggap yang paling tahu tentang masa depan Dia sendiri adalah dia sendiri Oleh karena itu diperlukan kemampuan Untuk bisa membangun kurikulum sendiri Sesuai dengan apa yang dia mau Oleh karena itu My University Skenario ini Inilah yang nanti akan terjadi Dimana para mahasiswa akan bisa lebih memilih Apa yang dia butuhkan Sesuai dengan keinginan Apa yang akan dihadapi di masa depan Kemudian di Australia Beda lagi Di Australia itu skenario-nya adalah Skenario tentang bagaimana Antara peran pemerintah Pemerintah bisa hands on atau bisa hands off Kemudian dengan degeri Apakah masih ada atau tidak Dengan perkelihan apakah dipakaikan atau tidak Jadi ada skenario champion university Yang saat ini konvensional Seperti yang saat ini kita hadapi Kita alami Yaitu champion university Ada lagi yang commercial university Dimana swasta sudah mulai berperan Dibandingkan dengan negeri Ada lagi yang namanya disruptor university Yang terakhir adalah virtual university Nah disruptor university dan virtual university Inilah dua skenario yang agak mirip dengan My university yang tadi sudah saya sebutkan Versi future job Dan untuk melihat itu semua Melihat bagaimana desain pola pendidikan kita di masa depan Skenario-skenario apa yang akan terjadi Dan bagaimana Indonesia harus merancang skenario baru Maka memang mau tidak mau Kita harus berpikir tentang desain besar Gerai-gerai kualifikasi STM seperti apa Yang akan kita hasilkan menghadapi perubahan Agar tidak saja yaitu mampu Menjadi orang yang beradaptasi terhadap perubahan Tapi juga mampu untuk merespons perubahan Yang pertama adalah perlunya mindset baru Jadi hal-hal baru yang diperlukan mindset baru Dimana orang perlu sekarang fokus pada growth mindset Dibandingkan dengan fixed mindset Orang yang memiliki growth mindset optimis sekali Tentang bahwa dia bisa berubah Bahwa dia bisa melompat Bahwa dia bisa berlari Dan dia bisa melakukan apapun yang akan dia lakukan Tergantung dari willpower Kekuatan, kemauan Ketua adalah bagaimana ada new attitude behavior Orang menjadi seorang pembelajar Menjadi orientasi baru Menghadapi era ketidakpastian sekarang ini Maka yang diperlukan adalah Kemampuan orang bisa menjadi pembelajar Pembelajar sejati Powerful agile learner Pembelajar agar apa? Agar dia bisa terus mampu beradaptasi terhadap perubahan Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 2030 Tidak tahu terjadi 2040 Tapi kalau kita mempersiapkan hari ini Orang-orang pembelajar Maka kapanpun, dimanapun, kondisi apapun Dia akan bisa survive untuk merespons perubahan Kemudian yang ketiga adalah skill-skill baru Skill-skill baru dari Bang Hari sudah sampaikan juga Kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking Kemudian literasi baru Literasi digital, literasi data, teknologi, media, dan juga human literacy Ini sesuatu yang sangat penting sekali Dan terakhir adalah bagaimana kita harus mampu untuk bisa hadir dengan future practice Selama ini kita selalu fokus pada best practice Kalau kita fokus pada best practice Maka selamanya kita akan menjadi follower Tapi kalau kita fokus pada future practice Maka kita akan menjadi leader, trendsetter UICI sudah membuktikan bahwa UICI sudah hadir dengan new practice Dengan model pendidikan digital Yaitu adalah salah satu bentuk future practice di Indonesia ini Ini akan menjadi trendsetter bagi perbuatan-perbuatan yang ada di Indonesia Ini sekedar gambaran bagaimana orang-orang memiliki growth mindset Yang diperlukan hari ini dan ke depan oleh bangsa Indonesia Adalah bagaimana orang memiliki learning agility yang sangat tinggi Selama ini orang fokus pada performance PTO yang hanya melengkung Jadi puncak kemampuan itu ada di sana Akan tetapi orang memiliki learning agility Dia akan fokus pada menembus batas-batas persepsi kemampuan Jadi batas-batas kemampuan itu sering dipersepsikan serba limited Padahal kreativitas tidak 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 Imajinasi tidak 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 Ini membutuhkan keberanian, courage, membutuhkan confidence Membutuhkan motivasi berrepresentasi yang sangat kuat Jadi learning agility, kelincahan kita dalam membelajar Hari ini sangat-sangat diperlukan di mana kecepatan perubahan Kecepatan kita belajar, kecepatan kita merespon Itu sama pentingnya dengan ketepatan kita untuk merespon perubahan ini Dan sesudah dibuktikan juga oleh McKenzie Bahwa ternyata studi terhadap anak usia 15 tahun di 722 negara Ternyata yang paling dominan bukanlah lingkungan rumah Bukanlah faktor guru, bukanlah faktor sekolah Bukanlah perilaku siswa Tapi ternyata yang paling penting adalah mindset siswa Jadi mindset ternyata hasil penelitian di 72 negara Menentukan prestasi akademik Jadi mindset tadi yang saya katakan dengan learning agility yang sangat tinggi Ini adalah satu orientasi baru yang harus dilakukan Sehingga disamping kita akan melakukan revolusi mental Yang sekarang kita tetap lakukan adalah revolusi mindset Dengan growth mindset yang kuat Maka orang akan yakin bahwa dirinya akan bisa berubah Dan dirinya akan bisa tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman Berat ini sekali yang berbahagia Begitu pula skills Tadi sudah saya sebutkan bagaimana new skills yang diperlukan Namun setiap negara memiliki preferensi berbeda-beda Di Asia Pasifik, dari saya hanya mengutip empat negara Karena Indonesia tidak termasuk yang disurvey Di Australia fokus pada dua hal yang penting adalah Adaptability, flexibility, dan critical thinking, problem solving Di India nomor satu adalah innovation dan creativity Yang saya katakan tadi sebagai sesuatu yang unlimited Kemudian ada faktor critical thinking dan problem solving Kemudian di Singapura lebih fokus pada critical thinking dan problem solving Tapi di Jepang beda lagi Yang diperlukan adalah communication dan collaboration Ini peta racing skills yang muncul di Asia Pasifik Ini juga perlu kita respon Sebagai satu hal yang akan masuk dalam pendidikan Namun demikian bukan soal literasi semata Bukan soal soft skills semata Bukan soal mindset semata Karena yang paling penting sekarang ini adalah Ini hasil penelitian Stanley Bahwa IQ berada di urutan ke-21 dari 100 faktor sukses Sekolah-sekolah favorit itu urutan ke-23 Selulus dengan literasi terbaik urutan ke-30 Namun yang paling penting tentang apa nomor satu? Nomor satu adalah integrity Jadi integrity tetap menjadi faktor yang menjadi faktor sukses Jadi buku-buku yang saya baca tentang faktor-faktor sukses orang dimanapun Ternyata masalah kejujuran Karena itu merupakan basis bagi integrity Kedua adalah kedisiplinan Tiga adalah good interpersonal skill Dukungan dari pasangan hidup Kemudian lebih kerja keras daripada orang lain Dan lain sebagainya Nah mungkin sekalian Oleh karena itu dengan kekuatan skill Literasi baru, mindset baru Orientasi pada future practice Kemudian dilengkapi juga dengan Hal-hal yang tadi saya sampaikan sebagai Apa namanya Behavior baru, attitude baru Maka ini menjadi sangat relevan sekali Ketika kita berada dalam sebuah situasi Dimana ada coincidence antara COVID-19 Dengan munculnya digitalisasi pendidikan Jadi ini adalah dua hal yang menurut saya Menjadi sebuah kejadian yang beririsan dan beriringan Karena apa? Karena perubahan Tadi Bang Laude menyampaikan 4.0, 5.0 itu kenisayaan Bukan pilihan Dan kita ini ternyata baru bisa Merespon perubahan ketika kita dipaksa untuk berubah COVID-19 itulah memaksa kita untuk berubah Memaksa kita untuk bisa mulai redaptasi Dengan lingkungan baru Dengan cara belajar baru Dengan cara belajar online baru Nah sebenarnya yang paling penting lagi adalah Ini ada shifting paradigm yang agak lebih serius Dari hikmah dari COVID ini Yaitu bagaimana kita mendorong pendidikan induktif Pendidikan induktif versus pendidikan deduktif Selama ini kita selalu fokus pada pendidikan deduktif Pendidikan deduktif adalah bersumber dari semua Para sumber dari guru Ilmu bersumber dari dosen Yang semua sudah dipaketkan Dan kemudian tinggal ditransfer kepada para mahasiswa Sementara pada para mahasiswa hari ini adalah para mahasiswa Yang diharapkan memiliki dari mindset-mindset baru Memiliki skill-skill baru Memiliki cara-cara baru Future practice yang diperlukan Sehingga yang diperlukan adalah imajinasi, kreativitas, dan sebagainya Maka dia dituntut-tuntut lebih banyak belajar dari kenyataan Dia harus hands-on dengan kenyataan Sehingga pola pendidikan induktif Yang berbasis pada realitas Itu sesuatu yang menjadi lebih penting Oleh karena itu bagaimana mengangkat realitas Menjadi satu pengetahuan Kemudian disistematisasi menjadi ilmu pengetahuan Itu adalah satu cara baru pendidikan ke depan ini Yang dimana pada awalnya Selalu ilmu itu berasal dari realitas Kemudian disistematisasi menjadi ilmu pengetahuan Nah sekarang kita perlukan adalah percepatan itu semua Percepatan proses pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan Melalui hasil proses-proses pendidikan di lapangan Proses pendidikan induktif Dimana masyarakat saat ini bisa belajar Dimanapun dan kapanpun Oleh karena itu dosen Perannya sudah mulai bergeser Dulu dosen adalah sumber pengetahuan Apakah sekarang masih relevan Dosen menjadi sumber pengetahuan Sekarang menurut saya Ada tiga peran dosen baru di era 4.5.0 ini Dosen bukan lagi sebagai sumber pengetahuan Karena pengetahuan itu ada di mana-mana Pengetahuan itu ada di Google Pengetahuan itu ada di Baidu Pengetahuan itu ada di internet Ada di buku Dan siapapun sekarang bisa mengakses Seluruh pengetahuan yang ada di dunia ini Dosen lebih penting sekarang menjadi fasilitator Mengarahkan Kemudian menjadi motivator Untuk terus menjaga motivasi Kemudian yang lebih penting lagi adalah Dia bisa menginspirasi Apa arti menginspirasi? Menginspirasi adalah menggerakkan orang lain Untuk berpikir dan melangkah dan bertindak Mengarah pada kemajuan Oleh karena itu ada potnya yang mengatakan Bahwa dosen atau guru yang biasa-biasa saja Hanya bisa menyampaikan Guru yang baik Guru yang bisa menjelaskan Tapi guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi Jadi menggerakkan orang lain untuk berpikir Untuk bertindak Untuk berinovasi Untuk memiliki maset-maset baru Itu sangat diperlukan sekali dari peran guru Oleh karena itu kemampuan komunikasi guru Untuk menginspirasi, motivasi, dan memfasilitasi Menurut saya menjadi kriteria baru guru-guru masa depan Oleh karena itu termasuk guru bisa mengarahkan Para anak didik Untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Kihaja Dewantara Setiap orang adalah guru Setiap rumah adalah sekolah Sawah adalah sekolah kita Laut adalah sekolah kita Kebun adalah sekolah kita Komples pemukim adalah sekolah kita Setiap orang adalah guru-guru kita Nah kemampuan orang untuk mengambil pelajaran dari setiap orang Kemampuan orang untuk mengambil hikmah Dan mengambil pengetahuan dari realitas Untuk menjadi ilmu pengetahuan Itulah kemampuan kita Kemerdekaan kita dalam belajar Itulah hakikat merdeka belajar Adalah disampingkan oleh Pak Kihaja Dewantara ini Menjadi satu inspirasi menurut saya Sangat-sangat penting di era digital ini Jadi abisakan lagi Aja Dewantara Baru kita buktikan hari ini Ketika pendidikan digital Memerlukan fleksibilitas yang luar biasa Tapi pada saat yang sama sebenarnya Fleksibilitas bukan berarti bebas Sebebas sebebasnya Bukan berarti bebas Tanpa adanya orientasi baru Tapi adalah kebebasan untuk menggali pengetahuan Untuk tetap sebagai pembelajar Bebas untuk menjadi learner Untuk menjadi pembelajar yang cepat Pembelajar yang lincah Dan sebagainya Dan terakhir Ini kata-kata Abraham Lincoln Menjadi sangat penting sekali Untuk kita cermati bersama Bahwa cara terbaik Untuk memprediksi masa depan Dengan cara menciptakannya hari ini Oleh karena itu Kita harus mendidik Para mahasiswa kita Dengan pola pendidikan digital ini Agar bisa Agar bisa Meng-create something hari ini Sebagai menjadi bagian dari masa depan Dan apa yang dilakukan oleh UICI Hari ini adalah Merupakan cara Kami Untuk menjadi bagian dari masa depan Dalam menciptakan Pola-pola pendidikan gaya baru Dan ini sangat mudah sekali Buat kami Karena ini Institusi baru Institusi baru Lebih mudah Untuk dibentuk Lebih mudah Untuk bisa berlebat-berlari Dibandingkan dengan Memperubah Institusi-institusi besar yang lain Yang dimana Kita ada campuran-campuran mindset Campuran-campuran orientasi Namun dengan Langkah kita bersama Ini sinergi ini Menjadi sangat penting Untuk agar kita Benar-benar menjadi bagian dari masa depan Jadi sekali lagi The best way to predict the future Is to create it Bagaimana kita harus Sekalian menciptakan Masa depan hari ini Agar kita menjadi bagian dari masa depan Dan kita bukan bagian dari masa lalu Terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ketua Forum Rektor Indonesia Bapak kita dan senior kita juga Tentunya Profesor Dr. Arief Satria Dan untuk selanjutnya Kita akan membuka Q&A Kita membuka Silakan di chatroom Tadi Para Panitia kami sudah Menyampaikan di chatroom Untuk memberikan pertanyaan Dan satu lagi Melalui raise hand Jadi nanti akan kita aktifkan Untuk mikrofonnya Nah tadi Luar biasa Kita banyak dapat pencerahan tentunya Tentang digitalisasi Di dunia pendidikan Untuk menyongsong Era society 5.0 Mungkin sudah ada pertanyaan? Ya Kalau belum Ini ada beberapa Simpulan tadi Yang mungkin perlu kita ingatkan kembali Materi dari masing-masing Pembicara kita Akan kita share di chatroom Nah dari Prof. Arief tadi Ada menyatakan bahwa Setiap rumah itu adalah sekolah Dan hari ini Memang dengan teknologi Terutama di UISI sendiri Kita berupaya Untuk terus menciptakan teknologi Karena teknologi itu Terus bertumbuh ya Terus berkembang gitu Jadi apa yang kurang hari ini Akan terus kita sempurnakan Dan sebagainya Sehingga para mahasiswa kita itu Bisa belajar di mana saja Kapan saja Dan dengan perangkat apapun Oke ini ada pertanyaan di chatroom Dari apa yang Prof. Uraikan Di mana kita letakkan Dan pengaruh pendidikan agama Mohon penjelasan Gitu Prof. Arief Satria Tapi sebelum dijawab Mungkin ini ada Luput perlu kita sampaikan Di UICI itu ada Tiga filosofi dasar Yang memang itu menjadi Paket pendidikan di UICI Pertama adalah budaya digital Kedua adalah keislaman Dan keindonesiaan Tiga hal ini Sudah disusun kurikulumnya Oleh tim kurikulum Bagaimana mahasiswa UICI Misalnya budaya digital Di tahun pertama Semester 1 Semester 2 Mahasiswa UICI itu harus Mengikuti sertifikasi Dan pelatihan Apa saja pelatihannya Itu ada pelatihan Digital marketing Kemudian Content creator Bagaimana mengedit video Video maker Layak animasi dan sebagainya Dan yang ketiga Itu adalah web development Atau pengembangan website Nah itu adalah Keahlian digital dasar Bagi mahasiswa UICI Di tahun pertama Oke Saya ulangi lagi ini Prof. Arief Satria Pertanyaannya dari Ahkam Jayadi Di chatroom Halo Pak Ahkam Jayadi Dari apa yang Prof. Uraikan Di mana kita letakkan Dan pengaruh pendidikan agama Mohon penjelasan Silahkan Prof. Arief Baik Mbak Terima kasih Ada beberapa pertanyaan Yang saya baca di chatroom Selain masalah pendidikan Dan juga masalah Bagaimana Apa namanya Sistematisasi Pengutuhan baru Tudus Saya sudah sampaikan Kemudian juga Bagaimana UICI Bisa Apa namanya Membangun Pengembangan Bisnis ke depan Yang pertama Selang agama Agama merupakan Basis etik Jadi agama Pertanyaan Ini untuk semua peserta Kalau misalnya Ada pemberitahuan Untuk host meminta Mute Atau unmute Itu tetap Stay mute Karena itu bukan dari host Silahkan Prof. Arief Mohon maaf Itu masih di mute Untuk Prof. Arief Maaf Tadi saya sudah Jelaskan Sudah panjang lebar Mohon maaf Jadi Saya ulangi lagi Secara singkat saja Jadi bahwa Jadi sudah saya sampaikan Bahwa soal mindset Soal literasi Soal behavior Soal attitude Soal orientasi Soal next practice Itu merupakan Satu elemen luar Tapi elemen dalam Yang paling penting Adalah soal karakter Dan itu saya kira Pendidikan agama Menjadi basis Untuk pendidikan karakter Yang sangat kuat Dan hasil pelit Dan dimanapun Selalu mengatakan Bahwa Karakter Integrity Itu ber Berapa namanya Bersenyawa Dan kemudian menjadi kekuatan Dimanapun orang lain Akan menjadi sukses Kemudian pertanyaan kedua Soal sistematisasi pengetahuan Ini pertanyaan yang menurut saya Sangat penting Untuk berdiskusi topik khusus Tapi yang jelas Memang untuk level mahasiswa Untuk level LSS1 Memang kita belum sampai Pada bagaimana Building Building science Building science Tentu diperlukan oleh Para peneliti Oleh karena itu Memang Kedepan ini Kita juga mendorong Bahwa Tidak hanya mahasiswa Yang banyak bersentukan Dengan realitas Mahasiswa bersentukan realitas Lebih banyak Dipentingkan Agar dia juga Banyak belajar dari lapangan Kemudian juga Bisa cross-discipline collaboration Kemudian meningkatkan sensitivitas Dan kemudian Dia bisa Hands on dalam Persoalan-persoalan real Di era Masalah yang sepuluh Dan kompleksitas Sehingga Pemahaman terhadap Kompleks problem solving ini Menjadi penting Nah kemudian yang kedua Justru sekarang ini Penting adalah dosen Saya juga fokus pada dosen Tadi dosen Tiga peran dosen baru ini Diharapkan juga Dosen yang lebih banyak Hands on di lapangan juga Dosen yang banyak Hands on di lapangan Dosen melakukan Banyak pelitian di lapangan Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk Tadi building Building science Jadi dari knowledge Knowledge yang ditemukan Yang berserahkan Di mana-mana Beguna membawa Sistematisasi Nah problem di Indonesia Adalah Keseriusan kita Untuk Shaping science Ala Indonesia Ini sangat-sangat Rendah sekali Bayangkan Biodiversitas di Indonesia Adalah terkait Di dunia Mega biodiversitas di laut Mega biodiversitas di darat Di hutan Luar biasa Menjadi sumber Bagi ilmu pengetahuan Obat-obatan di dunia ini Bersumber dari Alam tropika Alam balim hutan Hutan-hutan Tanaman-tanaman hutan Yang semua itu ada di Indonesia Kemampuan kita untuk bisa Menginspirasi dunia Agar Indonesia bisa Menyumbang dunia Hanya bisa kita lakukan Kalau apa? Kalau kita benar-benar Mampu untuk bisa Building Shaping New science Berbasis pada Realitas yang ada di Indonesia Satu realitas alam Dengan mega biodiversitas Kemudian kedua realitas sosial Dengan Diversitas yang kita miliki Agar kita bisa memberikan Sumbangan Untuk ilmu pengetahuan dunia Problemnya adalah Ilmu-ilmu alam Realitas tropis Yang ada di Indonesia ini Diteliti oleh orang asing Dan mereka lah Yang kemudian Bisa mereformulasi Pengetahuan Menjadi ilmu pengetahuan Yang kemudian menjadi Salah satu Sumber pengetahuan Baru dunia Ini karena itu Ini tantangan buat kita Para ilmuwan di Indonesia Tugasnya adalah tadi Shaping new science Agar apa? Agar kita leading Karena apapun juga Negara manapun juga Yang bisa sukses Memimpin dunia Negara-negara Yang memiliki kekuatan Science yang kuat Nah kemudian Soal literasi tadi Soal skill tadi Bagaimana UIC bisa menerapkan Memang saya kira ini juga Masalah yang sangat penting Di perganti Mana pun Sekarang sedang mikirkan Bagaimana tadilah Literasi baru Kemudian skill baru Kemudian cara-cara baru Ini bisa muncul Kami di IPB Memulai Pertama kali orang masuk Di IPB Ada pelatihan Seven Habits Of Highly Effective People Stephen Coffey Yang Internasional Ini wajib Untuk 6.000 mahasiswa IPB Ini agar apa? Agar pertama kali Masuk berkuan tinggi Mindset kita rombak dulu Cara berpikir Kita rombak dulu Paradigma Kita rombak dulu Tidak hanya mahasiswa Tapi juga dosen Apa artinya Mahasiswa berubah mindset Tapi dosen Tidak mau berubah mindset Jadi dosen Dan mahasiswa Sama-sama berubah Oleh karena itu Itulah awal Yang bisa kita lakukan Agar mereka Memiliki Memiliki Dan saya kira Itu yang terakhir Pertanyaan tentang bisnis Saya bukan ahli bisnis Tapi yang jelas Bahwa Saat ini memang Puichi Posisinya Posisinya sebagai Digital University Digital University Saya belum tahu Apakah diarahkan Nanti ke depan Menjadi Research University Apakah Teaching University Dan ini Kalau itu didarahkan Apapun Mau riset Walaupun teaching Maka sentuhan Interpreneuriality Menurut saya Sangat penting Interpreneurity menjadi penting Agar Kalau teaching university Bisa menjadi Interpreneurial university Kalau research university Bisa menjadi Techno Social Prenurial university Dan ini ke depan Jadi sangat penting Agar apa Agar Perkuan tinggi Bisa melahirkan Satu Lulusan unggul Yang menjadi Opportunity creator Menjadi Job creator Menjadi pencipta Lapangan kerja Pada saat yang sama Kalau tadi Techno Prenurial university Atau Techno Social Interpreneur university Maka tidak saja Lulusan yang harus Dihasilkan Lulusan unggul Tapi juga Inovasi-inovasi unggul Inovasi-inovasi unggul Yang memang Bisa Diterima pasar Inovasi-inovasi unggul Yang bisa menjadi Solusi untuk Masalah-masalah pasar Masalah masyarakat Juga masalah Yang diadakan oleh Pemerintah Karena itu Sains teknopark Itu menjadi Sebuah keharusan Menjadi jembatan Agar apa Agar dunia industri Dengan dunia kampus Bisa ada titik temu Ditemu Untuk merumuskan Agenda Riset bersama Kemudian bisa Menggalang Sebuah riset bersama Pengembangan Produk-produk Secara bersama Agar bisa Menyelesaikan masalah-masalah ini Seperti misalnya COVID sekarang ini Ini dibutuhkan sekali Kemampuan industri Bisa menyerap Ide-ide dari kampus Inovasi-inovasi Yang bisa kita hasilkan Agar bisa Didevelop Menjadi sebuah produk Yang komersial Jadi saya Saya akhiri Dari saya Saya ucapkan Terima kasih Dan sukses selalu Untuk UICI Dan saya yakin Dengan adanya Platform baru Seperti digital university Ini menjadi Satu future practice Yang akan menjadi Trace center Bagi pendidikan di Indonesia Selamat Bang Laude Dan para wakitektor Bu Leli Dan kawan-kawan Semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita mungkin buka Satu Q&A lagi Untuk live Karena ada yang Rise hand Prof. Arief Satria Bisa satu ya Oke Ada Satu Rise hand ini Jadi untuk Bapak Ahmad Muhlis Yusuf Atau mungkin sudah terjawab Tadi ya Oke Sepertinya tidak jadi Karena tadi sudah terjawab Ternyata Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Di chat room Itu sudah kita Dokumentasikan Kita catat Dan mungkin Kalau hari ini Nanti masih ada Waktu Akan kita kupas Satu persatu Setelah ini Karena kita ada Pembicara kedua Oke Terima kasih Untuk Prof. Arief Satria Mohon untuk tetap Bersama dengan kami juga Karena nanti Mungkin akan ada Q&A kedua Setelah ini Ada pertanyaan Yang mungkin akan relevan Dengan Prof. Arief juga Oke Kita memasuki Kuliah umum kedua Untuk pembicara kita Adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Research and Development Dan juga Digital Advancement Di Universitas Insan Cita Indonesia Kepada Prof. Jaswar Koto Kami persilakan Ada waktu 15 menit Untuk menyampaikan materi Tadi kita sudah mendengarkan Pembicara pertama Tentang digitalisasi pendidikan Dan yang kedua ini Khusus akan Pengenalan Sistem Digital Simulator Teaching Learning System Di UICI Silahkan Prof. Jaswar Koto Silahkan Prof. Jaswar Ya Prof. Jaswar Koto Juga akan share screen Dari materinya Masih suaranya Masih di Ya untuk Prof. Jaswar Koto Untuk mikrofonnya Masih mute Sampai jumpa Ya kita masih menunggu Dari Prof. Jaswar Prof. Jaswar Suara Prof. Jaswar Belum didengar Suaranya masih Belum terdengar Ya Belum terdengar Ya kita sambil menunggu Prof. Jaswar Kami ingatkan lagi Bahwa untuk Website UICI Di UICI.ac.id Sudah bisa diakses Dan hari ini Mulai di Publish Dan penerimaan Masih suara baru Juga mungkin Mau berkunjung terlebih dahulu Bisa Di PMB.UICI.ac.id Di sana juga ada WhatsApp Oficial ya Mungkin teman-teman Yang ingin konsultasi Terlebih dahulu Kami persilakan Sekali lagi Untuk Prof. Jaswar Koto Ya untuk suaranya Belum ada Prof Terlebih dahulu Terlebih dahulu Sambil menunggu Untuk Prof. Jaswar Koto Karena di Di host kita Sudah diaktifkan Mungkin ada Kendala Di Oke Jadi host mungkin Bantu untuk Di-unmute kan ya Sambil kita menunggu Habis ini Nanti setelah Kuliah umum Kita ada beberapa Agenda Ada quiz Games menarik Tentunya Dan ada hadiahnya juga Silahkan Prof. Jaswar Koto Terlebih dahulu Juga sudah hadir Di tengah-tengah kita Ada juga Prof. Asef Saifuddin Juga hadir Di tengah-tengah kita Sambil kita menunggu Untuk Prof. Jaswar Suaranya mungkin Prof Ya alo Ya untuk PMB sendiri Besok kita akan mulai Untuk gelombang perdana Di tanggal 12 Juli 2021 Silahkan bisa Bisa mengklik Di pmb.uici.ac.id Atau bisa juga Melalui akses terlebih dahulu Di uici.ac.id Kemudian masuk ke menu Penerimaan mahasiswa baru Terima kasih telah menunggu Ya sembari kita menunggu Dari Prof. Jaswar Ini ada beberapa pertanyaan Sebenarnya yang sudah kami kumpulkan Mungkin kami bacakan terlebih dahulu Nanti di akhir acara Atau mungkin melalui media sosial Akan kita jawab satu persatu Oke silahkan Prof. Jaswar Ya sebentar ya Bisa mulai untuk presentasinya Ya 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 Entah Oke Assalamualaikum Wr. Wb Ya disini saya coba Menjelaskan tentang Pendahuluan Pada saat ini Kita sangat membutuhkan Online Study Karena apa? Yang pertama adalah COVID-19 Dan adanya Saya katakan 5G Technology Revolution Dimana Tidak adanya Batasan waktu Sudah gitu Tempat Dan jarak Yang mana sangat Increased Significantly Menjawab tantangan tersebut Top universi Yang ada di luar negeri Ataupun mungkin salah-salah Sudah ada di Indonesia Saya tidak tahu Telah mengembangkan Virtual Simulator Yang lebih Cost efektif Dan bisa meningkatkan Understanding Creativity Dan innovation Pada mahasiswa Oke Pertanyaannya adalah Apa itu 3G 4G Dan 5G Oke Kita lihat Kita selalu mendengar Cerita tentang G 5G 3G 4 5G 3G Lebih gampangnya Bagaimana kita menjelaskan Adalah Kita lihat disini Ketika kita lihat Perbandingan Tari 3G 4G Dan 5G Dimana adalah Kalau kita Mendownload Satu movie Dengan 8GB Hard Gigabyte Dengan 3G Membutuhkan waktu 70 menit Itu zaman dahulu Kita bisa Kita katakan 70 menit Kita tunggu Kita download Kita tunggu 2 jam berikutnya 1 jam berikutnya Baru kita dapat Itu 3G Setelah itu Perkembangan teknologi 4G Yang saat ini Kita ributkan Di Indonesia Kita war-warkan 5G Industrial 5G Yaitu 8GB Menjadi 7 menit Kedepannya Bukan begitu Kedepannya adalah Akan menjadi Dengan 5G Akan di 6 second Apa artinya Perkembangan Teknologi tersebut Karena Menggunakan Digitalisasi Semuanya Akan menggunakan Digitalisasi Maka adalah Kita harus berpindah Dari 4G Ke 5G Sekarang pertanyaannya Dimana Sebenarnya Virtualisasi itu Dimulai Yaitu MIT Dimulai pertama Yaitu Ditatakan Open Lab Resources Jadi disini adalah Sedikit ada gangguan Dari tempat saya Jadi disini Kita lihat Di MIT Sudah mengembangkan Dia katakan Open Lab Resources Oleh karena itu Mereka selalu Leader Lead Jadi Pada pemilihan Yang kita katakan Pada pemilihan Universiti Mereka menjadi Selalu di top ranking Nomor 1 Begitu Begitu juga Ahwat Membuat Lab Exchange Laboratory Kita lihat Dia selalu Ranking Di depan Dia selalu Lead Dan juga Di Tokyo University Kita lihat Mereka selalu Di depan Jadi Kalau kita Lihat Universitas yang Ada di depan Mereka selalu Menciptakan Sesuatu Benda yang Baru Terobosan 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 Mereka Ini yang berada Di negeri Sekarang kita Di Indonesia Harus Selainnya Pergi di sana Melihat Bagaimana kita Bisa Kalaupun tidak Bisa sejajar Dengan mereka Satu step Di belakang mereka Untuk hal ini Alhamdulillah UICI Telah Mengembangkan Yang namanya Digital Simulator Teaching Learning System Di sini Maaf Di sini Saya masukkan Bahasa Jepang Karena Di sana Saya kembangkan Di sini Saya katakan Digital Simulator Teaching Learning System Apa itu Digital Simulator Teaching Learning System Yaitu Sistem Sistem Teaching Learning Mengajar Dengan Menggunakan Sistem Simulator Tetapi Secara Digital Oke Oleh karena Itu Kita Merlukan Yang dikatakan 5G Generation Oke Ini Ini adalah Contoh Daripada Performance Disilainya Contoh Bagaimana Digital Simulator Tersebut Berkerja Oke Pada Dasarnya Kita mulai Dari sini Mahasiswa Tersebut Kita bersih Knowledge Ini yang Ada sekarang Kita pakai Zoom Kita pakai Google Meet Itu adalah One way Communication Kita berikan Hanya Knowledge Saja Kita berikan Dia Cause Memberikan Sesuatu Data Knowledge Setelah Habis Zoom Habis Tidak ada Lagi Pembicaraan Berikutnya Kita akan Bertemu Next week Palingan Kita kasihkan Dia adalah Pekerjaan Pekerjaan Saja Apakah Dia Mengerjakan Apa Tidak Itu Karena Kita Tidak Tahu Kebanyakan Para dosen Pun Kebanyakan Tidak Melihat Karena Apa Karena Jarak Yang Terbatas Inilah Yang Ada Pada Saat Ini Apa Bedanya DGT Dengan DSTLS Dengan Yang Lain Kalau DSTLS Dia punya Satu Sistem Setelah Kita Memberikan Suatu Knowledge Yaitu Pengajaran Dan Kita Memberikan Suatu Sistem Kepada Mereka Suatu Tugas Tugas Eksperimen Yang Di Sistem Ini Mereka Mengerjakannya Dan Disini Inilah Kita Katakan Eksperimen Simulasi Eksperimen Dan Simulasi Eksperimen Ini Adalah Memunculkan Kreatifitas Dan Mereka Mengerjakan Di Lama Sistem Setiap Mereka Login Mereka Memberikan Suatu Sinyal Ah Mereka Bekerja Berapa Lama Mereka Bekerja Dimana Mereka Bekerja Dan Apa Yang Mereka Lakukan Kita Tahu Disini Mereka Adalah Laporat Disini Ini Yang Membedakan Salah Satu Membedakan Antara Zoom Dengan DSTLS DSTLS Adalah Bisa Mendeteksi Sedetail Mungkin Jam Berapa Dia Bekerja Detik Apa Dia Bekerja Kita Bisa Deteksi Kenapa Dia Harus Melalui DSTS Dulu Baru Nanti Dia Mengerjakan Simulasi Eksperimen Setelah Melakukan Eksperimen Dan Dia Harus Mengembangkan Inovatinya Disini Kembali Jadi Disini Harus Ada Sistem Yang Memberikan Suatu Eksperimen Simulator Eksperimen Dan Innovative Eksperimen Disini Jadi Yang Begitu Dia Melakukan Eksperimen Mungkin Dia Lagi Dia Bekerja Terus Disini Dan Selama Dia Bekerja Ini Kita Pantau Jadi Disini Akan Rada Rekod Keuntungan Perekodan Ini Adalah Ketika Nanti Agretasi Kita Bisa Menunjukkan Kepada Assessor Bahwa Setiap Mahasiswa Terus Bekerja Berapa Jam Dan Di mana Dia Bekerja Ada Data Rekod Disini Setelah Dia Mengakukan Satu Simulator Eksperimen Tadidinya Untuk Kreativitas Dan Meningkat Rindovatitas Barulah Kita Memberikan Satu Sistem Disini Adalah Interferonasi Bagaimana Dia Harus Berpikir Jiwa Yang Interferonasi Adalah Tumbuh Dan Dia Harus Bisa Menonjolkan Apa Yang Bagaimana Nilai Jual Yang Apa Telah Merakukan Pada Saat Ini Setelah Manusia Terus Manusia Mendapatkan Yang Penting Nilai Saya A Habis Habis Cerita Tapi Di SLS Tidak Begitu Disamping Dia Harus Mendapatkan Nilai A Dia Harus Menilai Nilai Jual Dari Pelajarinya Di Kampus Setelah Mereka Nilai Jual Tersebut Seorang Masih Tersebut Harus Bisa Memberikan Di mana Dia Punya KPI Key Performance Indicator Jadi Inilah Rangkaian Daripada Digital Simulator Teaching Learning System Yang Akan Kita Terapkan Di UIC Sehingga Ada Berapa Keuntungan Pertama Kreativitas Daripada Mahasiswa Akan Meningkat Innovation Of The Student Will Increase And Interference Of The Student Will Increase And Then The Student Will Be Able To Estimate Or To Identify Where Is Their Key Forman Indicator So That One Is Very Important So 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 Kita pentingkan di sini Jadi kita tidak memperlukan orang yang Istilahnya orang IQ saja Talent saja, tapi kalau boleh Orangnya talent dan mahu untuk belajar Dan berubah, ini yang penting Jadi inilah kira-kira bentuk daripada GDSTLS Okay Okay sekarang kita Now let me compare Kita bandingkan antara e-learning Dengan di SDLS Pada saat ini kita tahu bahwa penduduk Indonesia Ini adalah rata-rata di bawah Daripada garis kemiskinan Dan Yang kedua lagi, bench wage Yang ada di Pertama di daerah tersebut, dia sangat lemah Kalau kita pakai e-learning Pertama dia membutuhkan Internet byte yang sangat banyak Tapi kalau di SDLS tidak Dia memerlukan data yang sangat sedikit Kenapa kita hanya perlukan dia logging Ketika dia logging, kita tahu Dan Ketika dia upload, kita tahu Data Okay, di sini Dan gitu setelah itu kita lihat Strongline internet Kalau menggunakan online yang ada sekarang Zoom kita harus cari tempat Strongline internet Dan kalau misalnya lemah Itu kebanyakan kita terganggu Tapi kalau di SDLS tidak Karena hanya perlukan logging Ketika dia logging saja perlukan internet Kita dia memerlukan Normalline internet Hanya logging saja Dan studio recognition Okay Hanya perlukan studio recognition saja Dan di sini Setelah itu adalah Learning method Learning method di sini adalah Semuanya adalah All teaching system Jadi ketika kita online Tiga jam Dosen dengan mahasiswa itu Dia bercerita terus Yang banyak bicara adalah Si dosen Okay Tetapi kalau di SDLS tidak Seorang dosen Seperti mana dijelaskan sama Prof. Arief Satria tadi Pertama adalah Fasilitator Motivator Inspirator Yang benar adalah inspirator Ini yang sekarang kita cari Jadi di SDLS Seorang dosen Seorang dosen Diharuskan dia Sebagai inspirator Kepada mahasiswanya Dia bukanlah fasilitator Tapi inspirator Dia memberikan inspirasi Memberikan inspirasi Kepada mahasiswanya Setelah terberikan inspirasi Diberikan studenya Untuk berkreatif Jadi makanya Di sini Learning method kita adalah Online teaching for introduction time Jadi Seorang dosen Sebagai Hanya sebagai inspirator Setelah itu Mahasiswa Melakukan case study Dan simulator di sini Jadi lebih banyak Mahasiswa tersebut Menghabiskan waktunya Untuk Bersimulator Tadak dirinya Mengembangkan dirinya Untuk meningkatkan Kreativitas Innovativitas Dan interferonership Di sini Dengan menggunakan Sistem yang kita Bangun sendiri Itu adalah Learning method Teaching materialnya Di sini adalah Digital material Apa digital material Contohnya Kalau yang ada Sekarang buku Yang adanya hard copy Kita jadikan soft copy Kita jadikan PDF Kita upload Kepada soft server Kita suruh mahasiswa Ini download Dia ada di sini Ini HTTP-nya Download di sana Habis cerita Tapi kalau misalnya Di Excel tidak Di samping kita memberikan Digital material Kita juga Seorang dosen Harus bisa membangun Virtual simulator Untuk mahasiswanya Apa maksudnya Seorang inspirator Harus tahu Mahasiswa saya ini Mau kemana Saya inspirasikan Dia harus ke sini Bagaimana inspirasinya Seorang dosen Harus bisa memberikan Pertama Menciptakan Bagaimana dia bisa Menciptakan Experimental simulator Yang kedua Skill-skill simulator Yang ketiga adalah Entrepreneur simulator Jadi disinilah Keuntungan yang kita Lakukan Daripada DSTLS Di samping Daripada online learning Ini yang dikatakan DSTLS system Dimana yaitu adalah Kita menggunakan Virtual simulator Untuk mengembangkan Experimental Jiwa eksperimen Daripada Doa Para mahasiswa Dan juga meningkatkan Skill Dan memberikan Interfernal Atau kewirausahaan Daripada Mahasiswa tersebut Oke Ini sekarang adalah Saya coba Memberikan Masukan Atau Mengaplikasikan Bagaimana sebenarnya Saya coba Kita lihat disini Adalah DSTLS itu Bagaimana Apakah DSTLS itu Bisa kita lakukan Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Oke Untuk gambarannya Adalah begini Data setiap Orang Indonesia itu Ada di Jukcapil Oke Dan setiap Kebanyakan Orang Indonesia Orang yang ada Di kota Terutama di Jakarta Terutama di Jakarta Terutama di Jakarta Mohon maaf Prof. Jaswarkoto Suaranya hilang Di sini kita lihat Password ID dan password Itu normal Biasa Setelah itu adalah Kita tambah Di sini adalah Image recognition Makanya Di sini ada foto Di sini Sistem ini ada foto Image recognition Setelah image recognition Kita akan tambah Dengan kondisi Kesehatannya Apakah dia sakit Apakah dia malam Apakah panas tinggi Di sini ada di sini Jadi Komponen inilah Yang bisa Diberikan Ketika dia logging Orang mahasiswa Logging Datanya akan pergi Ke data center Di sini Apa data center Tersebut Yaitu Informasi Daripada Apa keadanya sendiri Setelah itu Nanti Kepada Kesehatannya Bagaimana wajahnya Dan bagaimana Ingin Apakah dia Apakah Orang-orang lain Di sini kita masuk Oke Setelah ada ini Berarti kita Bisa masuk ke Dukcapil Kalau kita terapkan Kepada Masyarakat umum Dukcapil Data Dukcapil tersebut Kita ambil saja NIK-nya Nomor induk KTP Kan ada Sistem manusia Atau orang Kan ada NIK Kita masuk ke sini Kita retrip Berarti kita sudah tahu Sipulan Nomor NIK ini Dia keadaannya Sakit atau sehat Kita tahu Oke Dalam kondisi ini Karena dia sudah tahu Bagaimana posisinya Kita akan Transfer ke sini Ini posisi Ini contohnya Saya berikan satu simulasi Contohnya Jadi sekian banyak orang Yang melalui Bagaimana di posisinya Apa keadanya Sakit atau tidak Ini yang kita terapkan Di STLS tersebut Oke Insya Allah Mungkin saya sambung Kalau boleh kita lihat Video sedikit sedikit Oke Coba kita lihat Ini adalah Karena Sistemnya Baru belum berjalan Silahnya Saya videokan saja Coba kita lihat di sini Ini adalah Login sistemnya Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Prof. Terima kasih. 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 Prof. terima kasih. 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 Lalu, terima kasih. Terima kasih. konsumsinya kan makin berkurang. Namanya hybrid. Begitu juga IT. Oke, penjawab pertanyaan Ibu tadi, itu yang tadi kan sudah ada satu slide tadi. Perbedaan IT kita dengan online adalah pertama, kita bisa menggunakan internet biasa saja. Tidak perlu strong internet. Itu satu. Jadi, tidak perlu lagi seorang mahasiswa yang ada di pelosok. Di pelosok itu kan internetnya, jaringannya kan tidak kuat. Antara-antara, timbul dan tidak. Jadi, ketika dia timbul, ketika dia logging, sudah sudah selesai. Berikutnya, dia bekerja sendiri. Terputus, dia bekerja sendiri. Oke, itu satu. Yang kedua lagi adalah lama. Kalau semakin lama nanti kita gunakan internet, itu sebabnya pembayaran semakin tinggi. Di SLS tidak. Jadi, diperlukan data. Ketika dia logging, kita perlukan internet. Begitu dia sudah logging, begitu internet diputus, dia bisa bekerja sendiri. Tidak ada lagi hubungan dengan atas. Yang penting, dia suruh rekod, dia akan bekerja. Jadi, kesimpulannya, di SLS ini kami menciptakan, Alhamdulillah, untuk jaringan yang lemah, satu, efficiency, dan efektif, dan juga cost, apa namanya, safe, safe cost. Jadi, untuk orang biaya-biaya, untuk daerah-daerah yang terpencil. Jadi, insya Allah, kesimpulannya, insya Allah, bisa terjangkau. Baik. Terima kasih, Prof. Jaswarkoto, atas pemahamannya pada siang hari ini yang luar biasa, dan ternyata banyak sekali yang antusias untuk tahu lebih jauh tentang di SLS, dan apa saja yang dikembangkan di UIC. Nah, mohon maaf, tadi kita sudah coba untuk menyapa, Prof. Dr. Arief Satria, Ketua Forum Rektor Universitas, pembicara kita pertama tadi. Sebagai informasi, memang saat ini, beliau juga sedang isoman, ya. Kita doakan agar terlalu sehat, cepat survive, pulih, dan bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini kita sama-sama berjuang di pandemi ini, tetapi pandemi tidak membuat kita berhenti untuk terus berkarya, gitu, dan belajar meningkatkan skill, gitu. Nah, di UIC pada tahun ini membuka pendaptaran, besok tanggal 12, itu perlu kita ingatkan kembali, silakan masuk ke uic.ac.id, ke menu penerimaan mahasiswa baru, atau mungkin bisa saja langsung ke pmb.oic.ac.id. Saya mengucapkan terima kasih untuk para pembicara kita, tadi ada Prof. Dr. Arief Satria, semoga leka sehat ya, Prof. ya. Kemudian untuk Prof. Jaswar Koto, juga terima kasih atas wawasannya, dan semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang kita kerjakan hari ini, bisa terus berkembang seperti teknologi tentunya, dari yang versi 1, versi 2, versi 3, dan itu akan terus meningkat. UICI, ini adalah tahun pertama, kita didirikan pada, atau resmi menjadi hari ulang tahunnya UICI, itu adalah 30 Desember 2021. Nah, tentunya tadi sahabat-sahabat UICI sudah mengikuti ya, materi dari awal sampai akhir, dan mungkin juga sudah mengikuti media sosial UICI, Instagram, dan juga di Facebook. Selanjutnya, kita akan memasuki games. di games ini, linknya, itu sudah dikirimkan oleh panitia kita di chatroom. Jadi, silakan masuk ke joinmyquiz.com kodenya adalah 212353. Nah, games ini menarik sekali sebenarnya, karena nanti ada pertanyaan, kita beri batasan waktu, dan kita menunggu peserta untuk bergabung. Pertanyaan-pertanyaannya tentunya tentang UICI, tentang apa yang dikembangkan di UICI, dan sebagainya, dan juga bocoran tes potensi akademik, yang nantinya akan ditemukan oleh calon mahasiswa UICI, ketika sudah mendaftar dan ikut ujian. Oke, kita masih menunggu sudah ada berapa orang yang masuk di joinmyquiz.com untuk kodenya adalah 212353. Hadiahnya hari ini ada 3 untuk beasiswa pendidikan, dan ada 10 untuk gratis biaya pendaftaran. Dan kami mohon untuk memasukkan ID atau nama yang digunakan dalam game nama yang sesuai dengan identitas ya, untuk verifikasi nanti penerimaan hadiahnya. Oke, kita masih menunggu ada berapa orang yang sudah masuk? Oke, kita mungkin sambil hitung-hitung ini. silakan buat teman-teman yang mau bergabung itu silakan ketik joinmyquiz. Kodenya adalah 212353. Kita akan mulai mungkin minimum peserta adalah 20 orang ya. Jadi silakan di perangkatnya masing-masing bisa handphone, bisa tablet, bisa komputer. Kita akan main game. Nanti yang hadiahnya bisa mendapat beasiswa pendidikan buat calon mahasiswa atau orang tua juga boleh nanti di verifikasi ID-nya dan di rekomendasi nama siapa yang akan mendaftar menjadi mahasiswa UIC. Oke, pertanyaannya enggak susah-susah kok. Apalagi kalau sudah mengikuti acara ini dari tadi siang ya, dari jam 1 itu. Karena pertanyaan-pertanyaannya tidak keluar dari materi tadi dan juga informasi yang sudah kita sampaikan sejak awal. Oke, panitnya sudah siap. Kita mulai hitungan. Oke, kita mulai aja atau bagaimana? Tunggu sebentar. Ya, joinmyquiz.com dengan kode 21 23 53. Sekali lagi bahwa UIC ini adalah tahun perdana untuk penerimaan mahasiswa dan kita adalah Startup Digital University. Jadi, kalau dalam teknologi itu pengembangan teknologi kita ada versi 1, versi 2, versi 3, UIC pun akan terus tumbuh, akan terus berkembang. Insya Allah akan terus berkarya demi masa depan Indonesia. Oke, kita hitung dari 10 nanti baru kita mulai ya. 10 9 8 Silahkan yang mau bergabung lagi. 8 7 6 5 4 3 2 1 Mulai! Oke, kita mulai di pertanyaan pertama. Kita kasih waktu ya tentunya di pertanyaan ini. Menjawab selama 5 detik cukup. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ada 6 pertanyaan, 3 tentang UIC dan 3 adalah bocoran soal untuk tes potensi akademik. Kalau calon mahasiswa ini kisi-kisi. Kisi-kisi nanti tes potensi akademik di UIC kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah mulai kelihatan ya untuk peringkat-peringkatnya. 3 terbesar di papan atas itu nanti akan mendapat biasiswa pendidikan gratis biaya pendaptaran dan sampai di semester pertama dan ada 10 nantinya di papan peringkat akan mendapatkan gratis biaya pendaptaran. Diklaim nanti kepada panitia sesuai dengan ID di gamesmyquiz.com ini atau ke WA official di UICI. Oke, kita lihat cukup sengit ini. Karena 3 pertanyaan terakhir itu adalah kisi-kisi tes potensi akademik. Ada logika di situ, ada bahasa ya. oke, sebentar lagi kita lihat poinnya. Oke, sudah mulai kelihatan ini. Jadi, 3 tambah 10 adalah 13 yang berada di papan atas nantinya yang berhak untuk mengklaim hadiah ya. oke, ini menarik. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan ada yang batuk-batuk karena takutnya menularkan ke yang lain. Bagi teman-teman yang saat ini sedang isoman, tetap positif karena hari ini yang bisa menjaga kita adalah imun kita sendiri. Jadi, harus tetap stay positif, harus tetap bahagia apapun kondisinya. Oke, apakah sudah selesai? Baru 56 persen. Ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan terakhir ini yang agak butuh pertimbangan masak-masak gitu ya. Atau mungkin ada yang contek ini. Jangan sampai ya. Pertanyaannya sebenarnya tidak terlalu susah-susah juga. tes potensi akademiknya. Oke. Wah, ini ada nama Haikal yang terus berada di papan atas. Ada Daus, kemudian ada Elvi Fauzia, ada Muhammad Hujatullah Muhammad. Oke, ini tiga papan di atas ini nantinya akan berhak untuk mendapatkan biaya siswa pendidikan di UICI, gratis biaya pendaptaran dan juga biaya siswa di semester pertama. Nah, kalau teman-teman UICI buka di website-nya UICI, uicii.ac.id, memang saat ini itu belum tersedia untuk biaya siswa. Tetapi, biaya siswa dan kerjasama saat ini dalam proses untuk MOU dan penjajakan kerjasama dengan banyak industri, institusi, dan lembaga. Kita berdoa, semoga ke depannya UICI ini akan menjadi salah satu kampus di Indonesia yang diperhitungkan. Tentunya, karena kita ini adalah startup digital University yang pertama di Indonesia. Oke, sudah dapat? Iya. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah memandu acara kita pada siang hari ini pelaksanaan games. Oke, untuk materi nantinya akan di-share di chat room kepada panitia dan juga operator mungkin sudah mulai bisa dari sekarang. Oke, sudah dapat untuk tiga pemenang teratas yang berhak mendapatkan biasiswa pendidikan dan sepuluh untuk bebas biaya pendataran di UICI. Silakan nanti ada panitia yang bisa dihubungi di WA ofisial dan untuk klaim hadiahnya di chat room sudah teman-teman bagikan itu siapa nama-nama yang menjadi pemenang nanti silakan untuk klaim hadiahnya dengan melampirkan identitas sesuai dengan identitas. Nah, hadiah itu tidak bisa diuangkan tetapi hadiah itu adalah biasiswa pendidikan. Nah, kalau misalnya bukan calon mahasiswa tetapi mungkin orang tua atau wali atau mungkin juga kakak dan sebagainya bisa nanti direkomendasikan atas nama yang mendaptar menjadi calon mahasiswa di UICI. Oke, untuk WA ofisial UICI untuk klaim hadiah dan menunjukkan identitasnya nanti bisa silakan ke nomor 0812 2245 5504 atau di website-nya UICI juga ada di media sosial kita juga ada untuk WA ofisial ini untuk klaim hadiahnya. Oke, kita sudah dapat untuk pemenang games-nya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir sahabat UICI semua dimanapun kalian berada. semoga selalu tetap sehat terus berkarya demi masa depan kita dan juga masa depan bangsa. Untuk selanjutnya ada sedikit pengumuman dari Panitia penerimaan mahasiswa baru pengumuman-pengumuman penting tentunya silakan kepada Bapak Jawahir. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Selamat sore Bapak Ibu semua kami dari Tim Panitia ingin memberitahukan kabar baik bahwa UICI secara resmi sudah membuka pendaftaran pada tanggal 12 jadi kita mulai jam 00 nanti malam kita sudah bisa melakukan pendaftaran mahasiswa baru melalui website pmb. uic .ac .id kami dari Tim akan membantu semaksimal mungkin baik dari proses pendaftaran sampai akhir jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa menghubungi atau untuk bisa melihat dan mengakses website yang telah kami sebutkan tadi pmb. uic .ac .id untuk tahun ini kita membuka untuk tahun ini kita membuka empat program studi diantaranya komunikasi digital kemudian bisnis digital informatika dan juga data science dan pada tahun ini juga pada pembukaan ini kita membuka program reguler jadi yang kita buka nya reguler dan untuk program atau jalur pendaftaran yang lainnya ke depan kita akan terkembangkan yang kita akan buka terima kasih mungkin itu Mbak dan untuk kontraknya kita bisa cek langsung di website kami di website pmb.uc.ac.id terima kasih Mbak ya terima kasih untuk Mas Jawahir sudah memberikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru tenang saja mungkin untuk alur pendaftaran itu sudah ada di branda pmb.uc.id tetapi kalau misalnya ada kendala nanti ada asisten virtual kita yang akan membantu karena ada beberapa baik melalui whatsapp dan media lainnya oke tanpa terasa kita sudah memasuki akhir acara kita berterima kasih terlebih dahulu untuk para pembicara kita yang sudah memberikan waktu di selah-selah isoman untuk Prof. Dr. Arif Satria semoga lekas sehat dan Prof. Jaswarkoto juga hari ini secara resmi sudah dipublikasikan menjadi wakil rektor di Universitas Intensita Indonesia terima kasih untuk jajaran Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi ada Prof. Hari Azhar Aziz ada Prof. Rafiqar Sidi ada Bapak Subandrio Pak Halim Alamsra Pak Masyudi kemudian ada Prof. Siti Zuro juga sudah bersama kita dari tadi ada Prof. Edi Suandi Hamid Pak Hamdan Zulfa kemudian ada juga Bapak Koordinator Presidu Majelis Nasional kami Bapak Viva Yoga Mauladi kemudian juga ada Prof. Aset Saifuddin dan tentunya di jajaran rektor di Universitas Insan Cita Indonesia namun sebelum kita menutup acara kita sore hari ini kita akan mengadakan foto bersama jadi silahkan menghidupkan kameranya dan operator akan memandu untuk foto bersama ada berapa kali ini kita foto bersama ya 5 kali kita akan foto bersama kita mulai dari pertama ya oke 1 2 3 oke kita pindah ke slide selanjutnya foto bersama silahkan menghidupkan kameranya kita hitung 1 2 3 oke kita lanjut di slide selanjutnya 1 2 3 oke kita lanjut lagi di slide ke 4 1 ada yang belum mengaktifkan kameranya masih malu atau mungkin lagi berdandan ya oke 3 2 1 oke ini adalah slide terakhir untuk kita foto bersama wah ini masih banyak juga yang belum menghidupkan kamera silahkan untuk menghidupkan terlebih dahulu kita hitung dari 3 ya 3 2 1 terima kasih untuk sahabat UICI dimanapun kalian berada semoga tetap sehat seterus berkarya dan kita belajar bersama UICI saya atas nama Nika Ardina dan seluruh panitia dalam acara ini memohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kekurangan dan terus akan kita perbaiki di masa yang akan datang wabila sofiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum Terima kasih. Terima kasih.